Intro Yo 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 what's up Sobat Juna Seorang petarung atau petinju pasti punya tujuan ngumpulin rekor kemenangan kan guys Bahkan banyak dari mereka yang mengincar sabuk juara dan menjadi petinju terbaik Nah kebalikan dari para petinju yang ngoleksi rekor kemenangan Beberapa petinju ini justru sama sekali gak pernah menang sepanjang karirnya Sebanyak apapun pertarungan yang mereka lakoni hasilnya tetap aja gagal total Waduh kok bisa begitu ya guys Pasti penasaran kan pengen lihat kemampuan para petinju ini Makanya tonton video ini sampai selesai ya Eh tapi tunggu dulu Buat kamu-kamu nih yang belum subscribe Kita tekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya Biar kamu gak ketinggalan video keren dan terbaru dari kita Oke ini dia beberapa petinju yang selalu kalah sepanjang karirnya versi Junaway Langsung aja yuk cek you way Scott Hillman Yang pertama ada petinju asal United Kingdom yang bernama Scott Hillman Hillman ini udah malang melintang di dunia perninjuan sejak tahun 2015 guys Tapi meskipun udah bertahun-tahun bertanding di dalam ring Scott Hillman belum pernah menang sekalipun Padahal dia udah berlaga sebanyak 47 kali loh Tapi Hillman selalu kalah di setiap pertarungannya Waduh ini kena nasib sial atau emang kemampuannya kurang oke ya Daripada penasaran yuk kita indip salah satu duelnya Scott Hillman vs Danny Shannon Tepatnya pada 23 Februari 2019 Scott Hillman berhadapan dengan petinju yang bernama Danny Shannon Begitu pertandingan dimulai Shannon menyerang Hillman dengan agresif Sembari sibuk melindungi diri Hillman mencoba membalas serangan rivalnya itu dengan beberapa tinju Di ronde pertama ini gak banyak yang bisa dilakukan Hillman selain berjalan menghindar dan melindungi diri dari pukulan Shannon Kalau kalian berharap akan ada tukar-menukar serangan yang seru, siap-siap aja kecewa ya Soalnya mirip di ronde pertama Ronde kedua juga dimulai dengan serenggapan Shannon ke arah Hillman yang langsung membuat petinju itu mati kutu Sepanjang ronde ini pun, Hillman jauh lebih banyak melindungi diri daripada membalas serangan rivalnya Meskipun Hillman ada di posisi yang kurang oke karena terlalu banyak diserang Tapi di tengah ronde ketiga, dia masih sempat nantangin Shannon untuk membukulinya lagi Lalu di awal ronde keempat, Shannon benar-benar menuruti keinginan Hillman Petinju itu terus memukul Hillman tanpa ampun, sampai membuatnya terjatuh tak berdaya di atas kanvas Akhirnya dengan predikat TKO, Scott Hillman menjemput kekalahannya yang kesekian kalinya Curtis Gargano Curtis Gargano adalah petinju yang udah berkarir sejak tahun 2013 Dan sampai tahun 2018 lalu, petinju ini udah melakoni 52 pertandingan Sayangnya, 51 pertandingannya berakhir dengan kekalahan dan satu kali terjadi seri Yup, bener banget guys Artinya, Curtis Gargano sama sekali gak pernah menang di sepanjang karir tinjunya Contoh kekalahan ngenesnya ada di dalam duel yang satu ini Yaitu ketika Gargano bertanding melawan petinju yang baru aja debut, Jack Cullen Meskipun lawannya kali ini adalah petinju newbie dan bertumbuh cekik Nyatanya, Gargano sama sekali gak bisa melumpuhkannya Curtis Gargano vs Jack Cullen Duel yang digelar 22 Oktober 2016 ini diawali dengan serangan tinju dari Cullen Dan yang bikin Gargano cuma bisa melindungi diri Tapi meskipun sering dapet serangan bertubi-tubi, ternyata Gargano sering membuka benteng pertahanannya Dengan sikap angkuhnya, Gargano menurunkan kedua tangannya seolah tahan pukul Sampai ronde pertama berakhir, Gargano masih bersikap seolah gak serius bertanding Lalu di ronde kedua, duel masih dimulai pukulan agresif dari Cullen Sedangkan, Gargano yang masih suka menantang maut dengan berjalan santai di atas kanvas tanpa mode waspada sedikit pun Sampai akhirnya, Gargano terkena pukulan maut Kullen dan membuat wajahnya mulai membasai darah Di ronde ketiga pun, Gargano masih sangat jarang mengeluarkan pukulan Yang dilakukannya lebih banyak menghindar dan melindungi diri dari serangan Cullen Bahkan yang lebih konyol lagi, di tengah ronde, Gargano terlihat membentangkan tangan untuk menantang Cullen Tingkah tengil, Gargano berlanjut di ronde berikutnya Di sini ia terlihat menarik santai dan meremehkan Cullen Di sisi lain, serangan Cullen terus mencecar Gargano sampai pertandingan selesai Dan pastinya, Gargano pulang dengan kekalahan untuk kesekian kalinya The winner in the blue corner, from Bolton, Jack Cullen Becky Moyo Oke next, ada petinju asal Zimbabwe yang juga hobi banget ngoleksi kekalahan Petinju yang bernama Becky Moyo ini udah warawiri di atas ring sejak tahun 2005 Dan menyelesaikan pertandingan terakhirnya di tahun 2015 Gak main-main, dalam rentang waktu karirnya itu Moyo melakoni sebanyak 75 pertandingan Gokil kan guys? Tapi hasilnya gak segokil itu Moyo mengalami 73 kekalahan tanpa menang sekalipun Cuma mendapat poin seri sebanyak 2 kali Daripada penasaran sama gaya dual petinju hobi kalah ini Langsung aja kita intip salah satu pertandingannya Becky Moyo vs Fahim Khan Pada 16 Maret 2012 lalu, Becky Moyo berhadapan dengan petinju asal UK yang bernama Fahim Khan Kan ini baru aja memulai debutnya di tahun tersebut dan ini adalah dual yang kedua So, untuk seorang pengkoleksi kekalahan kan bukan lawan yang berat-berat amat ya guys Di awal duel pun, Moyo terlihat meyakinkan dengan membalas serangan-serangan yang dikeluarkan rivalnya itu Ronde pertama berjalan selalu dengan jual beli serangan yang cukup agresif Tapi di ronde selanjutnya, serangan Moyo terlihat terlalu sembrono dan sangat terburu-buru Sehingga ronde kedua, ketiga, dan keempat seluruhnya didominasi oleh Fahim Khan Pukulan Khan yang tepat sasaran seringkali membuat Moyo kewalahan Dan di ronde keempat itulah pertandingan resmi selesai Khan yang unggul poin berhasil mengantarkan Moyo ke dalam lubang kekalahan Shabbat Dan terk instruments kita berhasil membersihkan ke dalam menvejuan Jadi increasing peasan anda pada pertandingan berbesar Sekarang menangkan kembali lege Fahim Khan Victor Gallien Terakhir, ada petinju asal Slovakia yang bernama Viktor Galien. Petinju ini sudah melakoni sebanyak 42 pertandingan sejak tahun 2013 hingga 2020. Dan iya, seperti yang kalian duga, sebanyak 42 kali juga Galien mengalami kekalahan. Dan kekalahan terakhirnya adalah saat melawan Jan Balog dalam laga yang digelar pada 29 Agustus 2020 lalu. Viktor Galien vs Jan Balog Pertandingan dimulai dengan serangan tipis-tipis dari kedua petinju. Tapi kemudian, Galien mengendorkan serangan dan justru mencoba menghindari Balog sampai terjatuh. Bukan cuma sekali, dalam satu ronda, Galien jatuh berlutut beberapa kali. Sampai akhirnya, kubu Galien meleparkan handuk tanda menyerah. Otomatis, Galien pun membawa pulang kekalahannya yang ke-42. Oke, itu dia beberapa petinju yang punya rekor paling buruk sepanjang masa, bahkan gak pernah menang sekalipun. Gimana nih menurut Sobat Juna? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya! Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Terima kasih! Terima kasih telah menonton!